Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan tes, Wali Kota Kendari Sulkar Nain Kadir terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota Kendari menyampaikan dirinya terinfeksi COVID-19 melalui video pendek yang ia rekam berdurasi 1 menit 29 detik selasa 29 Juni. Meski demikian, ia mengaku kondisinya relatif stabil. Ia juga memohon doa kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar bisa melalui situasi ini sehingga dapat kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Kendari Sulkar Nain juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Menurutnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemulihan kondisi dan mengikuti serangkaian tes yang harus dilalui dan benar adanya bahwa kami akan terkonfirmasi positif COVID-19. Diketahui Wali Kota Kendari Sulkar Nain Kadir sebelumnya telah divaksinasi COVID-19 dosis 1 pada tanggal 14 Januari dan dosis kedua pada 28 Januari 2021. Sementara saat ini pelayanan di kantor Wali Kota Kendari ditutup sementara. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Muartakan.